Mengawali berita pertama, Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meninjau beberapa posko pengungsian di Lombok Utara. Tak lupa, Jokowi juga meninjau kembali beberapa fasilitas umum yang rusak parah akibat guncangan gempa beberapa waktu yang lalu. Jokowi Dodo kembali melanjutkan perjalanannya menuju pos pengungsian Tanah Ampar di Desa Pemenang, Lombok Utara pada selasa pagi tadi. Sebelumnya, Jokowi meninjau beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit yang berdekatan dengan tenda penginapannya dan meninjau kondisi pasar yang rusak parah akibat gempa beberapa waktu yang lalu. Jokowi tiba di lokasi pengungsian yang terletak di wilayah perbukitan menggunakan sepeda motor trail milik TNI bersama Gubernur NTBZ Nul Majdi. Karena akses jalan menuju pos pengungsian tidak begitu luas, Jokowi langsung menerob bantuan berupa sembako. Selama peninjauan, Jokowi tetap menekan agar Menteri PUPR segera merekonstruksi beberapa fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit. Karena sebagian besar warga mengeluhkan masalah perekonomian dan masalah pendidikan bagi anak-anak mereka. Setelah itu, Jokowi langsung menuju Bandara Internasional Lombok menggunakan heli kepresidenan dan terbang dengan pesawat ke Jakarta. Halo saya, tadi yang saya perintahkan agar secepatnya rekonstruksi itu dimulai. Baik rumah, baik fasilitas umum, terutama yang berupa pasar untuk kegiatan ekonomi, arahnya ke sana. Ijo Branski memberitakan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!